Seperti yang sudah kami informasikan pada video-video sebelumnya, bahwa kandang SBO itu merupakan kandang ternak babi yang lantainya bukan dari semen, bukan dari dek kayu atau besi, juga bukan dari tanah, tetapi dari sampah bahan organik alias SBO. Kandang SBO kami rancang sebagai solusi untuk mengatasi masalah dampak lingkungan hidup daripada usaha peternakan babi, sekaligus agar kami tidak merepotkan dalam melaksanakan usaha tersebut. Teknologi apapun yang kita terapkan dalam melaksanakan usaha peternakan babi Pasti memiliki keunggulan dan kelemahan, termasuk teknologi kandang SBO. Berikut 15 keunggulan kandang SBO dan 5 kelemahannya. Bagian pertama, keunggulan kandang SBO Keunggulan pertama, kandang tidak perlu dibersihkan. Ya, yang jelas bahwa hal ini bertentangan dengan kebiasaan yang sudah umum berlaku di kalangan peternak, di mana ya kandang wajib selalu dibersihkan. Tetapi di peternakan kami justru berlaku sebaliknya, kandang tidak perlu dibersihkan sepanjang segala masa. Keunggulan kedua, kandang kurang bahkan tidak berbau. Ya, semua fesis dan air kencing yang berada di dalam kandang SBO akan sangat mudah bercampur dengan SBO yang ada. Apalagi kalau ternak babi melakukan aktivitas mengoncor atau menggusur-gusur SBO yang ada. Tetapi perlu diketahui bahwa bau kandang atau bau kotoran ternak itu sangat bergantung kepada mutu makanan yang diberikan. Makin bermutu pakan yang diberikan, kotorannya atau kandang pasti makin berbau. Kalau mutu pakan yang diberikan standar saja, maka hanya dengan kandang SBO, bau bisa terkendali. Tetapi dalam abad ternak babi tentu harapan kita, ternak harus cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk. Oleh sebab itu, pakan yang diberikan pasti sangat bermutu. Nah, dengan sendirinya, bau kandang atau bau kotoran ternak juga pasti makin tinggi. Karena sehari-hari pakan yang kami berikan kepada ternak bermutu tinggi, maka untuk mengendalikan bahkan untuk menghilangkan bau, kami bantu dengan penggunaan nutrinak jamuk khusus hewan yang kami produksi sendiri. Keunggulan yang ketiga, hemat air. Dengan menggunakan lantai SBO, otomatis kita tidak perlu membutuhkan air lagi untuk menyiram, membersihkan kandang. Air hanya dipergunakan sebagai air minum atau untuk mencuci peralatan wadah pakan dan wadah air minum. Keunggulan yang keempat, hemat waktu. Karena kandang tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dicuci, otomatis kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk membersihkan kandang. Keunggulan yang kelima, hemat tenaga kerja. Dalam beternak babi, pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu ialah membersihkan kandang. Karena di peternakan kami menggunakan kandang SBO, maka pekerjaan membersihkan kandang tentu tidak diperlukan lagi. Keunggulan yang keenam, tidak memerlukan bak penampung limbah ya. Karena semua fesis dan kensing atau limbah-limbah lainnya sudah bercampur dengan lantai SBO, dengan sendirinya tidak ada limbah yang dihasilkan untuk bisa ditampung. Keunggulan yang ketujuh, tidak membutuhkan saluran pembuangan limbah ya. Karena limbah tidak ada, otomatis saluran pembuangan juga tidak diperlukan. Keunggulan yang kedelapan, hemat biaya. Ya, karena bak penampung limbah tidak diperlukan, saluran pembuangan limbah juga tidak dibutuhkan. Lalu air tidak diperlukan banyak juga, tenaga kerja juga tidak diperlukan banyak. Maka secara otomatis biaya makin hemat. Keunggulan yang kesembilan, menghasilkan pupuk organik. Semua SBO yang sudah bercampur dengan fesis atau kensing daripada ternak, dalam waktu 6 bulan kemudian setelah dioncor oleh ternak rabi, akan berubah menjadi pupuk organik yang matang, sudah bisa dipanen dan langsung dipakai. Keunggulan yang kesepuluh, kesejahteraan hewan terjamin. Ya, salah satu kekasan ternak babi, ialah kebiasannya melakukan oncor. Oncor akan berlangsung maksimal, sempurna apabila dilakukan di lantai kandang SBO. Tapi kalau lantainya berupah semen, dekayu kebesi tentu oncor menjadi tidak maksimal. Kemudian juga, kenyamanan ternak babi dalam beristirahat atau tidur akan makin terjamin. Keunggulan yang keselas, mengurangi masalah sampah. Bahwa lantai kandang SBO itu pasti menggunakan sampah bahan organik. Dengan demikian, masalah sampah tentu makin berkurang. Keunggulan yang kedua belas, mengurangi produksi gas rumah kaca. Limbat ternak biasanya menghasilkan salah satu gas namanya gas metan. Dimana gas metan ini merupakan komponen pembentuk gas rumah kaca. Dengan adanya kandang SBO, otomatis produksi gas metan akan berkurang banyak. Keunggulan yang ketiga belas, mengurangi pemanasan global. Pemanasan global ditimbulkan oleh gas rumah kaca. Kalau produksi gas rumah kaca berkurang, secara otomatis pemanasan global juga bisa berkurang. Keunggulan yang keempatlas, membantu selamatkan bumi kita dari ancaman kiamat. Pemanasan global yang berkepanjangan tentu akan membuat es dikutuk mencair. Air laut permukanya naik pelan-pelan. Sebaliknya, bumi pulau daratan akan turun pelan-pelan, hilang pelan-pelan. Dan itulah yang disebut bumi kiamat. Jadi dengan penggunaan kandang SBO tentu sangat membantu untuk mengurangi ancaman kiamatnya bumi kita. Keunggulan yang kelima belas, warga nyaman, usaha lancar. Sudah dijelaskan tadi bahwa dengan adanya kandang SBO, maka limba tidak ada. Tidak ada limba yang buang di sembarang tempat. Begitu juga bau tidak ada, otomatis warga di sekitar pasti nyaman. Kalau warga nyaman, ya usaha juga pasti lancar. Ya, demikianlah 15 keunggulan kandang SBO. Namun, terdapat 5 kelemahannya juga. Sebagai berikut. Kelemahan yang pertama, ukuran kandang harus luas. Untuk satu ekor ternak dewasa minimal membutuhkan kandang dengan luas 5 meter persegi sampai dengan 7,5 meter persegi atau sekitar 2 x 2,5 meter atau 2,5 x 3 meter. Kelemahan yang kedua, wadah pakan air minum menggunakan sistem mobile yakni bisa dengan mudah masuk atau keluar kandang sehingga gampang dibersihkan. Karena kalau kita menggunakan wadah pakan atau minum yang permanen di dalam kandang, tentu nanti akan membuat kandang sangat becek karena adanya air sisa dari makanan atau air minum. Kelemahan yang ketiga, pemberian pakan dalam keadaan basah. Kalau diberikan dalam keadaan kering, maka banyak pakan yang akan tertumpah di lantai kandang, tentu sangat sulit untuk ternak api mendapatkannya kembali. Kalau diberikan dalam keadaan berair juga, akan nanti banyak air yang tertumpah di lantai SBO dan membuat kandang SBO akan makin lembab. Oleh sebab itu, pemberian pakan yang pas dalam keadaan basah saja. Kelemahan yang keempat, pemberian air minum tidak berlebihan. Ya, kalau diberikan berlebihan, maka nanti banyak air yang tertumpah di lantai kandang membuat kandang menjadi lembab. Kelemahan yang kelima, perlu melakukan pemeliharaan. Ada dua hal, mengapa pemeliharaan dilakukan. Yang pertama, ketika SBO makin lama, akan makin cepat padat. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penggemburan dengan membalikan, menggunakan skop, sehingga SBO yang ada tetap kembali gembur seperti biasa. Berikutnya lagi, ternak babi memiliki kebiasaan, kalau dia sudah terbiasa membuang fesis atau urin di salah satu tempat, maka dia akan terus-menerus membuang di tempat tersebut. Dampaknya, tentu tempat tersebut akan makin lembab, makin basah. Untuk mengatasinya, kita harus menutup kembali tempat tersebut dengan bagian SBO yang masih kering. Ya, demikianlah 15 keunggulan kandang SBO dan 5 kelemahannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua.